Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan disini kita lihat pada statistik data pelamar P3K tahap 1 Terdapat 71 ribuan peserta yang TMS atau tidak lulus seleksi administrasi Artinya kalau misalkan disini nanti pengajuan sanggahnya ditolak Artinya disini kita akan batal ya untuk diangkat menjadi P3K Dan juga ada beberapa pemda yang menyatakan bahwa sudah belasan ribu honorer periode 1 Yang tidak bisa melanjutkan ikut seleksi kompetensi Dikarenakan tidak lulus seleksi administrasi Tentunya hal ini menjadi sebuah pembelajaran penting untuk teman-teman yang akan melakukan pendaftaran P3K di tahap 2 Yaitu dari kategori pelamar tidak terdata pada pendataan non-SN BKN Pada hari ini kita akan memberikan update informasi terbaru yaitu 6 pelajaran penting untuk pendaftar P3K periode kedua Teman-teman nanti silakan cermati hal ini agar lulus seleksi administrasi ya Sehingga nanti kita tidak masuk dalam istilah kalah sebelum berperang Bagaimana informasinya silakan simak video ini sampai selesai Sobat calon guru semuanya inilah merupakan link pendaftaran P3K 24 yaitu ssjsnbkn.gu.id Nah teman-teman nanti untuk pendaftar P3K tab 2 disini nanti bisa login ke akun Untuk melakukan pendaftaran yaitu sesuai dengan jadwal seleksi bagi teman-teman yang pelamar tenaga nono-SN yang aktif bekerja di instasi pemerintah Termasuk juga lulusan PPG untuk formasi guru di instasi daerah Itu nanti pendaftaran dibuka tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024 Jadi melalui ssjsn kita tinggal klik saja masuk ya bagi teman-teman yang sudah membuat akun sebelumnya Dan bagi teman-teman yang belum membuat akun silakan simak video tutorial dari channel calon guru sebelumnya ya Nah berikutnya kita login masukkan link dan juga password kemudian kita klik masuk Dan berikutnya disini di bagian memilih jenis seleksi maka disini kalau misalkan saat ini kita pilih P3K guru Kemudian misalkan saya itu termasuk dalam kategori pelamar tidak terdata pada pedataan RRSN BKN Kemudian kita akan pilih pendidikan kita Nah setelahnya disini kita pilih formasi nih Kemudian kalau misalkan teman-teman belum punya sardik ya kita klik ya Kalau misalkan sudah silakan dimasukkan sardiknya Dengan cara perbaikan sardik ya tutorialnya sudah kita berikan nih pada video sebelumnya Kemudian kita klik ya Maka berikutnya kita belum bisa melakukan pendaftaran Dikarkan apa? Dikarkan memang saat ini belum dibuka ya untuk pendaftaran tahap 2 Nah dibukanya kapan? Dibukanya adalah sesuai dengan jadwal tadi Tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024 Nah tentunya disini teman-teman salah satu hal penting yang perlu kita ketahui Bahwasannya seleksi P3K kan terdiri dari 2 ya 2 tahapan yang pertama seleksi administrasi Yang kedua seleksi kompetensi Nah asalkan teman-teman nanti lulus seleksi administrasi ya kita bisa nih untuk ikut seleksi kompetensi Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran P3K tahap 2 Disini harus diperhatikan ya Untuk jadwal pendaftaran kan cukup lama ya Tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember Artinya disini kalau misalkan kita hitung Desember tuh satu bulan full Kemudian di November ini kurang lebihnya itu setengah bulan ya Ada satu setengah bulan dimanfaatkan Jangan sampai teman-teman ini TMS ya Seperti yang kita kutip dari gpnn.com Bahwa 11.631 pelamar P3K tahap 1 ini dipastikan tertinggal Seperti yang disampaikan ketumuh honorer ini minta kebijakan pusat Dan dari disini kita bisa melihat yaitu pelajaran penting yang dapat kita jadikan acuan Jangan sampai teman-teman nanti terjadi hal demikian ya Seperti yang disampaikan badan kepagawa negara itu mencatat 9 ribuan pelamar P3K tahap 1 Itu berstatus tidak memenuhi syarat ya PKN juga mencatat sejumlah pelamar 291.965 Sedangkan yang melakukan submit itu hanya 249.666 Yang tidak melakukan submit saat pendaftaran ini ada 2.299 PKN sudah mempublikasikan kondisi pelamar P3K tahap 1 Data per 5 November kemarin ya Ini kemarin yang sudah kita bahas yaitu Yang memenuhi syarat ada 240.012 Sedangkan verifikasi TMS ada 9 ribuan Nah dari ketum perkumpulan honorer K2 di Indonesia Yaitu Syahirudin Anto ini disajikan data demikian Dan beliau mengungkap jika akumulasi pelamar TMS dan tidak submit Maka total honorer yang tertinggal ini adalah ada 11.631 Ini baru untuk yang teknis teman-teman Nah berikutnya tentunya disini kita bisa mengetahui ini Penyebab kok mereka itu tidak submit atau mungkin juga TMS itu kira-kira seperti apa Seperti yang disampaikan itu angka yang sangat besar ya kata beliau Sehingga pemerintah diharapkan memberikan kebijakan nih Bagi honorer yang tertinggal itu Jadi honorer yang tidak submit pasti ada kendala Bisa saja karena jaringan internet atau ketiadaan dari formasi di instansinya Begitu juga dengan honorer yang bersifat TMS statusnya Dikatakan banyak karena terkendala pada surat keterangan atau sukat pengalaman kerja Itu karena honorer punya target menjadi peserta seleksi P3K 224 Sebab itu syarat mereka diangkat menjadi pegai pemerintah dengan perjanj kerja atau P3K Berikutnya informasi kedua kita kutip juga dari cpn.com Pendaftaran P3K tahap 2 ini honorer dan juga lulusan PPG Ini jangan remehkan 3 fakta ini ya Dan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pansel Nas Bahwa pendaftaran tahap 2 dibuka tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024 Diketahui untuk pendaftaran P3K tahap 2 diperuntukkan bagi honorer non database BKN Yaitu nona SN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian Seleksi P3K tahap 2 juga untuk lulusan pendidikan profesi guru ya Ini adalah untuk formasi guru di instansi daerah Seperti yang kita dikutip dari situs resmi Kemdikbud bahwa khusus untuk formasi guru P3K Di tahap 2 yang bisa melamar yaitu guru nona SN yang terdata aktif di Dapodik Sebagai guru sekolah negeri pada instansi yang sama ya Paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus Dan ada pun yang dimasukkan dengan lulusan PPG Itu adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam pangkalan data Lulusan PPG di Kemdikbud Ristek Dan penyebab dari pelamar P3K tahap 1 ini nanti bisa dijadikan pelajaran penting untuk tempat-tempat pelamar tahap 2 Jadi penyebab gagal seleksi administrasi P3K 2024 tahap 1 Sekedar mengingatkan bahwa pelaksanaan rekrutmen tahap 1 itu kan saat ini masih berjalan Pendaftaran tahap 1 dibuka 1 sampai dengan 20 Oktober Diperuntukkan bagi pelamar prioritas guru D4P dan beridik 2023 Selain itu honorer K2 yang masuk data SPKN serta tenaga non-SN yang terdata dalam database SPKN 2022 Dan rekrutmen P3K tahap 1 ini sudah melewati yaitu seleksi administrasi Dan bagi teman-teman tenaga honorer yang hendak melamar di P3K tahap 2 Ini bisa memilih pelajaran dari penyebab pelamar gagal seleksi administrasi tahap 1 Jangan sampai para calon pelamar P3K tahap 2 menyepelekan fakta-fakta penyebab pelamar P3K tahap 1 itu gagal sebelum berperang Nah contoh kasus yang terjadi di pemerintah Kabupaten Muko-Muko ya Provinsi Bengkulu Itu ada 1485 orang pelamar dinyatakan memenisarat Sedangkan 24 orang ini dinyatakan TMS Seperti yang disampaikan kepala BPSDM yaitu pembinaan ASN BKPSDM Muko-Muko Menjelaskan penyebab pelamar TMS rata-rata terkait tentang kelengkapan dokumen perseratan Setidaknya ada 3 penyebab pelamar P3K tahap 1 itu gagal seleksi administrasi Sebagaimana diungkap oleh Niko Yang pertama transkrip nilai dari seharusnya 2 halaman Tetapi pelamar mengunggah hanya 1 halaman yaitu halaman pertama saja Nah mungkin teman-teman disini ada yang mengalami yaitu silahkan dicek mulai sekarang disiapkan Untuk transkrip nilai yang dikeluarkan dari kampus kalian itu ada berapa halaman Apakah 1 halaman apakah 2 halaman Kalau misalkan 2 halaman itu teman-teman harus di scan semua ya Jangan sampai ada yang tertinggal Alhasil kalau misalkan kalian hanya menyampaikan mengupload yang 1 halaman Halaman yang belakang ini adalah tidak disampaikan tentunya menyebabkan TMS ya Dan disanggah pun juga tetap tidak akan diterima sanggahnya Yang kedua itu ada beberapa dokumen yang salah unggah Ini tentunya juga menjadi suatu hal yang sangat fatal ya Jadi teman-teman pelamar tahap 2 ini jangan sampai ditiru seperti ini Dan selanjutnya misalnya kata Pak Niko Yaitu seharusnya yang diunggah ijasa SMA Tetapi yang diunggah ijasa S1 Nah tentunya disini kalau misalkan bagi teman-teman yang turun grade ya Atau down grade ini menyebabkan TMS Ketiga beliau mengatakan yaitu ada juga yang salah membuat surat lamaran Kemudian ada juga yang surat pernyataan Sehingga dinyatakan TMS atau gagal di tahapan seleksi administrasi P3K Sebenarnya hal yang sepele ya Kalau dia memperhatikan detail persyaratan dan persyaratan untuk seleksi P3K Ini lebih longgar dibandingkan dengan JPNS Nah tentunya teman-teman pendaftar P3K tahap 2 Yang nanti melakukan pendaftaran tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember Ini benar-benar harus cermat ya Untuk nantinya melakukan pendaftaran Diperhatikan betul untuk syarat pendaftaran di instansi kalian apa Formatnya harus mengacu pada instansi daerah masing-masing Dan yang paling penting ini harus teliti teman-teman Semoga saja teman-teman pelamar P3K tahap 2 Ini seluruhnya bisa lulus di angkat P3K di tahun ini ya Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb